kembali lagi di channel Dika Agusta kali ini saya mau tes ride CBR250 1 silinder Thailand, motor ini sudah gak standar lagi ya, kalau kalian lihat disini sudah banyak ubahan oh gak susah ya berat banget oke di motovlog kali ini saya mencoba CBR250R motor ini milik Moto Blast beliau ini terkenal dengan renderan motor-motor baru yang dia olah dari bocoran-bocoran yang dia dapat dan itu hasil renderannya mirip banget dengan sosok yang asli selain itu dia juga terkenal dengan desain-desain dekalnya CBR yang saya pakai ini tahun 2012 ini CPU Thailand dan headlampnya yang headlamp single yang bentuknya segitiga yang kalau sama beberapa komentator di blog itu dibilangnya muka sempak oke saya kasih lihat dulu spesifikasi standar dari CBR250R ini dia seperti yang kalian lihat motor ini sudah tidak standar lagi stangnya sudah diganti dengan stang model under yoke jadi rating positionnya pastinya sudah berbeda dengan yang standar stang model under yoke ini bikin saya jadi lebih nunduk dan footstepnya sudah diganti dengan footstep racing yang bikin kaki saya jadi lebih nekuk posisi rating yang kayak gini nih bikin kepingin ngebut tapi berhubung jalanan di GWK yang pendek jadinya bikin niat ngebut saya jadi hilang ya gak apa-apa deh ini motor bawa santai aja dan ini kok rem belakangnya keras banget kayaknya sih karena footstep racingnya ini kenal portnya sudah diganti pakai kenal port aftermarket pakai kenal port akrapovic KW katanya suaranya kayak gini nih tarikan di kecepatan rendah di luar ekspektasi saya saya kira bakalan galak ternyata enggak kalau kata yang punya ini karena kenal port KW-nya kalau pakai kenal port standar tarikannya lebih galak dan ini motor susah banget dipakai belok kenapa? karena shock upside down-nya yang mentok di body jadinya stang cuma bisa belok dikit aja aduh stangnya udah mentok ini pakai shock upside down variasi dan kalau maksain belok ya body yang jadi korban ini contohnya nih oh si itu mentok lihat sampai dekalnya dia robek gara-gara mentok terus ini nyusahin banget kalau di yurtan sama di parkiran selain itu juga kalau mau dimacet-macetan bikin kita susah nyelip sana sini ini handle yang bisa dilipat dan berguna kalau misalnya jatuh handle-nya enggak bakal patah upside down yang merepotkan nah ini bisa di setel nih ada hard, ada soft ini mainin modenya gimana nih? ah itu aku enggak pernah aku cek aja sendiri aku baru beli enggak pernah ngecek-ngecek oh ini yang merubah nih trip trip total untuk bikin dekal kayak gini habis berapa 950 kalau peletnya ini 200 karena ada lebar-lebarnya lebih-lebih banyak dia kalau yang pelet kayak pinggirnya gini aja seret ngelingkar semua itu cuma 75 tapi kalau pelet yang ada lebar yang gini kan lebih dalam lebih banyak mapi simbahan dia 250 apalagi kalau peletnya custom lebih lebar lagi mapi simbahan kalau ini 950 full 950 950 1050 1050 atas tanky desain juga bebas tapi nanti untuk pemasangan beda lagi ini apa namanya desainnya? inspirasi desainnya dari apa? dari ini can block drift mobil drift can block itu monster aja ini warna merahnya kayak agak kurang cocok nih merah sebut awalnya dulu maunya konsep kita merah sebelumnya kita merah makanya pake merah kemudian begitu pakai ini terus awalnya juga pakai usd kuning jadi nggak cocok udah mau lepas terutama lagi ini makanya ini mau standarin semua ini yukso usd mau standarin standar semua ini buang pokoknya handling harga mati handling harga mati pokoknya persetan dengan keren-kerenan bodi kawat yang penting handling joss mau macet kemana leka-leka leku beres kalau pakai ini keren-kerenan begitu macet nggak bisa handling mati di tengah tadi kan belok-belokan susah ini berat banget ini sebenarnya punya ninja untuk dipakai untuk CBR mentok disininya pokoknya handling nomor satu deh handling nomor satu sama tenaga pakai kenal pun juga powernya gembos karena kenal pun mungkin KW mungkin nggak sesuai mungkin nggak full system juga makanya mau mau pakai standar semua bahkan spion mau tak pakai standar semua spionnya susah sekali saya ngeliat ke belakang nggak bisa saya aduh kecil banget spionnya mak nggak bisa ngeliat belakang ini ini artinya rubah semua ini nanti spion ini ini mau tak rubah semua eh apa ya ini footstep standar semua cuma tinggal ganti dekal aja ini orang nggak kelihatan mau rating nggak kelihatan orang dari depan kalau kita nggak ada nggak kelihatan dari depan dari belakang nggak kelihatan apalagi tetap musimnya iya kalau musimnya kayak gini nih ini yang murah 150 cuman yang sebab ini udah oblak gindel udah oblak tuh terus ini juga loh kalau hujan kayak gini udah korban semua kalau pengen nyoba aku sih lawan pabrik lah setelah nyobain motornya dan banyak ngobrol dengan motoblast saya dapat pelajaran yaitu dalam modifikasi itu ada yang harus dikorbankan kalau bukan uang ya kenyamanan kalau misalnya kamu mau modik murah maka kenyamanan atau performa yang bakal dikorbankan kalau kamu pinginnya nyaman dan performa bagus maka kamu harus rela korbankan uang lebih banyak ya jadi ya itulah pelajaran yang saya dapat dari tes rate ini Oke mungkin cukup sekian aja tes ratenya dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya